Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys semangat pagi ketemu lagi bersama Alka teknologi kali ini kita akan bermain dengan dengan apa membuat aplikasi apk sendiri ya buat di Android kita di HP Android kita smartphone kita kita akan bikin aplikasi sendiri kita akan belajar yang sederhana dulu aja saya terlalu berat-berat menggunakan eh platform si MIT APP inventor ya itu jadi memudahkan untuk teman-teman yang biasanya membuat aplikasi Android itu pakai bahasa Java dengan Eclipse atau Android Studio atau fluter sekarang ya itu mungkin berat bagi teman-teman pemula gunakanlah seperti yang akan kita gunakan kali ini ya namanya MIT APP inventor oke eh langsung aja kita praktek teman-teman bersama-sama jadi aku akan share screen terlebih dahulu oke jadi kita akan mengawalnya dari sangat awal mulai dari MIT APP inventornya dulu ya MIT APP oke teman-teman langsung google aja di browsernya teman-teman jadi MIT APP inventor ada lagi tuh kayak podular ada lagi beberapa memang platform yang membantu kita dalam membuat aplikasi Android sendiri gitu ya langsung aja dibuka nih contohnya MIT APP inventor kurang lebih kayak podular dan lain-lain itu juga kurang lebih mirip-mirip lah ya caranya ya nanti teman-teman kita sesuaikan aja dengan kebiasaan teman-teman nantinya ya kenalin sama semuanya juga boleh nanti ya kali ini kita pakai MIT APP inventor dulu oke nanti masuk ke app inventor.meet.edu kemudian kita langsung create apps nanti dia akan meminta kita membuat ini ya akun dulu ya bagi yang belum punya ya masih pertama kali dia akan minta langsung aja pakai Google akun kita nah nanti teman-teman langsung Google aja pakai apa namanya bikinnya pakai akun Google ya oke tinggal oke oke aja selama ini Chrome-nya sudah connect ya sama akunnya ini ada beberapa term of service teman-teman boleh baca ya bagi yang nggak doyan baca langsung accept aja oke setuju gitu artinya teman-teman tampilan awalnya seperti ini silahkan kalau yang mau lihat info-infonya di continue aja bagi yang nggak pengen lihat infonya ya download show again terus continue ini ada beberapa tutorial sederhana untuk biasanya teman-teman pemula memulainya ya boleh dilihat-lihat teman-teman ya tapi kali ini kita nggak nggak kesini dulu langsung aja kita mau bikin dari awal ya teman-teman ya tujuan dari aplikasi yang akan kita bikin kita akan coba untuk nantinya mengendalikan perangkat ya nanti tujuan dari aplikasi ini yang mau dibikin kita akan bikin beberapa part kebelakang nanti adalah tujuan akhirnya dapat membuat aplikasi pada HP kita untuk mengendalikan perangkat contohnya kayak relay LED ya perangkat mengendalikan perangkat ya di mikrocontrollernya nah apa itu mikrocontroller nah tonton di part-part kita sebelumnya ya jadi mikrocontroller nantinya yang akan menghandle data yang datang dari HP kemudian dia yang akan memutuskan untuk mengendalikan apa tuh disuruh on atau disuruh off tuh perangkatnya ya dia yang akan mengendalikan outputnya berdasarkan input yang dikirimkan dari HP Android dari aplikasi yang akan kita bikin komunikasinya pakai via Bluetooth aja yang mudah biar wireless ya nggak repot pasang-pasang jadi nanti teman-teman yang belum familiar dengan komunikasi Bluetooth Bluetooth itu bisa tergantung teman-teman menggunakan mikrocontroller apa ya contohnya mikrocontroller Arduino Uno misalnya ya teman-teman yang pakai Arduino Uno ntar aku ambilkan teman-teman yang pakai Arduino Uno misalnya ya kalau teman-teman pakai ini maka teman-teman butuh modul tambahan ya namanya modul modul Bluetooth teman-teman butuh tambahan modul Bluetooth HC05 bisa dipakai tuh ya yang umum familiar ada di pasaran mudah dicari ya namanya modul Bluetooth HC05 atau 06 itu juga bisa itu yang akan membantu si Arduino Uno board kita si mikrocontroller ini ya punya fitur Bluetooth kurang lebih seperti itu tapi bagi teman-teman yang pakai ini apa tuh ESP ESP32 ya sekarang ya ESP-nya ESP32 itu udah include dengan modul modul Bluetooth di dalamnya nah ya yang kurang lebih seperti ini ya ini udah ada Bluetooth di dalamnya nah teman-teman ini kan lebih ringkas jadinya ya nah itu bebas semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing sementara aku rekam dulu teman-teman biar nggak repot banyak rangkaian pakai ESP32 dulu ya jadi kita langsung pakai built-in Bluetooth di dalamnya itu nanti kita bicarakan belakangan saat ini kita di part ini fokus untuk bikin dulu aplikasinya oke jadi kita awali dengan new project kita kasih nama projectnya apa kitanya kendali perangkat bluetooth ada BTE ini dia minta nggak boleh ada spasinya jadi gue kasih underscore teman-teman ya ini nggak ada yang perlu disetting biarkan aja begitu ya default aja semuanya ya namanya aja yang teman-teman isi kendali perangkat Bluetooth atau apa aja boleh terserah teman-teman projectnya apa nantinya namanya oke kalau sudah dia akan loading sebentar dia akan mencoba menampilkan project projectnya tunggu sesaat nah ini dia kurang lebih tampilannya begini disini ada berbagai macam komponen ya dimana komponen-komponen ini dimasukkan di dalam grup-grup saat ini kita lagi lihat grup user interface terdiri dari komponen button checkbox dan banyak hal yang umum dipakai ini biasanya di user interface nah nanti ada di layout ini untuk pengaturan penataan ada media kalau butuh gambar-gambar ya kan sound dan sebagainya dan grup macam-macam lagi lain-lainnya semuanya teman-teman bisa lihat disini ya ada banyak sekali komponen yang ada disini ya kita hanya nanti butuh beberapa aja ya teman-teman boleh explore nanti lebih lanjut di berbagai macam komponen-komponen ini banyak tuh ya nah kemudian disini ada tampilan untuk jadinya nanti ya kurang lebih yang tampil di aplikasi Androidnya di HP kita kurang lebih yang akan muncul di dalam sini ya viewer namanya ya oke contoh kita disini bagian nanti ini ya menampilkan komponen-komponen yang masuk di dalam aplikasi Android kita kemudian di sebelah kanannya ada properties jadi setiap komponen nanti akan punya properties yang bisa kita setting oke kita langsung aja dulu misalnya menampilkan label dulu ya ini umum banget label dipakai ya jadi disini ada namanya label di bagian group user interface ada label masukin aja kesini di klik tahan ya di drag di lepas disini atau ada garis birunya ya dilepas nah ini kita sudah menambahkan sebuah label pada project Android kita aplikasi Android nah di setiap komponen contohnya saat ini label namanya defaultnya dia ada label terus ada numberingnya di belakang ya label 1 nanti kalau kita nambahin label lagi dia jadi label 2 dan sebagainya jadi nama-nama komponen itu nggak boleh sama ya otomatis dibuatkan numberingnya nanti boleh di teman-teman rename nah contoh saat ini label 1 lagi dipilih ya lagi di klik ya maka kita bisa lihat disini propertiesnya ada banyak properties bisa kita atur properties itu ya contohnya saat ini aku pengen ngatur teksnya menjadi tebal bold lihat aja di sini ini ada font bold di klik nanti dia tebal disini tampilannya ya mau kita bikin miring font italic mau kita besarkan font size ya misalnya 20 ada macam-macam lah disini ya propertiesnya ya nah ini nanti kalau kita bahas semuanya panjang nih ceritanya ya bagian-bagian pentingnya aja lah kurang lebih ya itu size sama ini nih temen-temen apa namanya textnya ya kita mau nampilin apa sih disini misalnya kita mau bikin judul judulnya adalah pada aplikasi kita kita kasih judul di atasnya aplikasi kendali relay misalnya gitu ya bluetooth gitu terus kalau udah di enter nah ini udah langsung seperti ini kemudian dia bisa ditata juga temen-temen ya cuman kelemahan dari app inventor penataannya masih kurang enak gitu ya jadi kayak dia bisa diaturnya secara umum gini dulu jadi di mentok kiri atau mentok eh mentok kiri atau pilih tengah atau pilih mentok kanan gitu ya jadi alignmentnya itu dipilih di bagian screen sini temen-temen bisa nah disini alignmentnya kalau pengen temen-temen tengah nanti tengah semua ya jadi alignmentnya ini diganti ke center nah nanti semua komponen yang kita pilih ke dalam aplikasi kita tuh ke tengah semua jadinya contoh kayak gini aja dulu kita bikin ke tengah gitu ya ini tadi komponen label biasanya untuk judul untuk informasi keterangan-keterangan ya itu pakai label kemudian kalau aplikasi bluetooth biasanya dia ada untuk menampilkan ini temen-temen apa tuh daftar ya list picker namanya list picker ini untuk menampilkan daftar biasanya kan kalau aplikasi untuk apa yang pakai komunikasi bluetooth ada cus device bluetoothnya gitu ya semacam tombol ya tapi ini sebenernya bukan tombol ya namanya list picker dia secara fisik mirip tombol nah kayak gini secara fisik mirip sama tombol tapi sebenernya dia untuk menampilkan list atau daftar-daftar perangkat bluetooth yang tersedia di sekitar HP kita tujuannya itu ya jadi aku beri nama disini di bagian text nah disini misalnya pilih perangkat mau ditebelin silahkan mau dimiringin silahkan nah gitu ya ya bentuk-bentuknya bisa diatur sedikit temen-temen contohnya rounded ya nah fontnya aku besarkan dikit misalnya 17 nah bentar temen-temen terima kasih terima kasih Oke Pilih perangkat bluetooth Kalau kepanjangan yaudah silahkan disingkat Kayak misalnya Pilih bluetooth gitu aja teman-teman ya Di bagian textnya Nanti dia langsung berubah Pilih bluetooth Kemudian nanti apa lagi Selain list speaker Biasanya ada Ya tombolnya gitu sih biasanya ya Tombol untuk kayak ini Kendali perangkat kan biasanya ya on dan off aja Nanti teman-teman bisa bikin Pengendalian yang tidak sekedar on off bisa ya Kayak misalnya untuk Besar kecil Atau kayak Mengendalikan led tuh apa namanya Kecerahannya gitu ya Itu juga bisa ya Tapi tidak dengan Tombol sederhana kayak gini Nah biasanya Tapi saat ini kita bikin yang sederhana dulu ya Jadi on dan off aja Kita butuh dua buah Tombol kurang lebih teman-teman Button untuk on dan button untuk off Oke Button, button, button Tinggal klik drag Ini misalnya button on Ini misalnya button off Nah Penataan ini sangat bebas ya Namanya UI kita bikin sendiri ya kan Terserah kita yang menurut kita bagus tuh gimana Untuk penataan yang Contoh aku pengen Button ini ada di samping sebelah sini Atau Ini aku kasih label lagi ya teman-teman ya Ini untuk keterangan Ini on Ini untuk keterangan off Nah label ini mau kutaruh di sebelah kirinya button Nah ini udah mulai penataan Penataan itu Harus menambahkan Layout namanya Kalau kita mau pengaturannya Kesamping kanan kiri Kita sebutnya horizontal Nanti teman-teman butuhnya adalah Horizontal arrangement Ya contoh nih Kita pakai horizontal arrangement Diklik drag Taruh ke situ Nah Nanti disini bisa kita tata Ini untuk layoutnya Labelnya kita taruh di dalam sini Nah gini Terus buttonnya kita taruh di sebelah kanannya Nah nanti jadi bisa kanan kiri Bikin satu lagi Untuk yang ini Dan tombolnya yang ini Taruh di sebelah kiri ya Eh sebelah kanan sorry Nah jadinya begini bentuknya Aku pengen Rubah dulu dong ya Jadi infonya ini Infonya apa nih Misalnya disini Perintah On Nah terus yang disini Kita kasih dia Tulisannya ya Kita kasih dia Pertangan On Ya tombolnya gak terlalu kelihatan ya Teman-teman ya Ini bisa agak dibesarkan Teman-teman Nanti aja dulu ya Kita Lengkapi dulu Untuk textnya Yang bawah berarti Perintah Terus ini ada tombol Textnya diganti Nah Kalau teman-teman perhatikan Ini sebenarnya ukuran tombolnya Sudah berbeda Ya Jadi karena dia auto ya Auto ngisi Auto Ukurannya auto Mengikuti tulisan yang ada di Dalamnya Kalau mau kita atur fix Berarti ini ukuran Height sama widthnya Ini kita atur fix ya Berarti misalnya Teman-teman bisa lihat Diklik dulu tombolnya Di bagian height sini Nah ini untuk tingginya Nah Ini ada beberapa pilihan ya Nah contohnya aku pakai pixel Pixel HP kita itu berbeda-beda ya Nah resolusinya beda-beda Contoh aku bikin dia 20 pixel Atau 15 aja cukup kali ya Tingginya 15 pixel Nah ini hasilnya Keliatannya akan berbeda-beda Nah Dengan HP-nya masing-masing HP kita dengan HP teman-teman di sana Mungkin ada hasil yang berbeda Ya Kalau ini kan hanya sekedar Simulasi kira-kiranya Nanti penampakan di HP-nya Benar-benar harus real Di install di HP-nya masing-masing Oh 15 kekecilan Aku gedein lagi deh Height-nya Misalnya 25 pixel Oh kurang gede nih Sudah gedein aja 30 pixel Terus panjang lebarnya Aku pengen besarkan lagi Jadi di width-nya Kita pakai pixel aja dulu Sementara Pixel-nya adalah Contohnya 50 pixel Nah jadi segitu Ini dipasihin sama jempolnya Masing-masing ya Oke Kalau kurang gede Yaudah gedein lagi 60 deh Nah terus Misalnya shape-nya Aku gak pengen kotak banget Aku kasih rounded ya Nanti ada sedikit agak Melengkung di ujung-ujungnya Begitu juga yang ini Kita samakan ukurannya ya Jadi tadi Berapa tadi? 30-60 30 Nah nanti jadi ukuran tombolnya sama Gitu ya temen-temen ya Aku Ini bentuknya jangan lupa dong Disamakan juga ya Rounded Terus Consesnya untuk digedein Atau nggak ya 17 deh Terus kita Tebalkan dan miringkan deh Misalnya 17 Miringkan dan tebalkan Nah kurang lebih gitu ya Ini ada Infonya Label Ini ada Button-nya Ini button 1 Ini button 2 Nah sekarang Nah sekarang Mungkin Kayak gitu dulu ya Nggak perlu repot-repot ya Banyak-banyak Anu dulu ya Variasi ya Dibiarkan begini dulu ya Tambah satu lagi deh ya Jadi Untuk Merk ya Merk ya Nah misalnya Temen-temen Ini kan bikinannya temen-temen ya Dikasih infonya Created by Warnanya juga bisa temen-temen atur Ukurannya juga bisa temen-temen Contoh ku kecilkan aja Kalau merk nggak butuh Gede-gede ya Warnanya juga misalnya Aku agak kabur kan Sedikit Jadi warnanya Agak grey Nah kayak gitu ya Nah sekarang kita mulai ke coding Jadi kalau ini kan Desain ya temen-temen Desain tampilan Dan komponen-komponen Nah kalau ke coding Sebelum ke coding Tapi ya temen-temen Sebaiknya untuk Kayak gini nih Ini ada button 1 Button 2 Nah ini apalagi button Nantinya akan banyak Kalau perangkatnya temen-temen banyak Sebaiknya di Kasih nama yang Sesuai Ya sesuai Contohnya kayak Ini jangan button 1 ya Button 1 digunakan Untuk apa sih Misalnya Nyalakan relay 1 Oh yaudah Aku kasih nama aja Dia yang sesuai Jadi di rename Kupiarkan dia tetap Ada huruf B Disitu menandakan dia Komponen button ya Ini untuk on relay On relay Aku bikin kecil semua aja Biar aku nanti gak bingung ya On relay Oke jadi nanti Namenya dia berubah Tadinya button 1 Jadi B on relay Yang ini juga Kita ubah Menjadi B Oke namanya sudah cocok Biasanya memang yang dirubah Adalah komponen-komponen penting Yang berhubungan sama coding ya temen-temen ya Label-label yang sudah fix Gak ada Apa-apa yaudah Biarin aja Gak usah di rename Ya tapi kalau mau juga boleh ya Cuman melelahkan Sekarang kita ke coding Temen-temen dilihat di bagian pojok kanan atas Ada blocks Disitu bagian coding Nah ini dia Jadi codingnya dia visual Menggunakan semacam puzzle ya Kita tinggal Pasang-pasang aja Contoh tadi untuk list picker List picker itu tadi untuk nampilkan Nampilkan list ya Nah jadi Before picking dulu Ada list picker Before picking ya Sebelum di pick ya Sebelum dia Dia digunakan untuk menampilkan Perangkat bluetooth yang ada di sekitar HP kita Ya jadi ini Terus elemen-elemennya Di list picker 1 lagi Kita set elemen-elemennya Cari di mana set Nah ini dia List picker 1 Elemen 2 Ya diisikan dengan Perangkat bluetooth Wah ini dia Perangkat bluetoothnya tadi kita belum ada ya Fitur bluetoothnya maksudnya ya Agar aplikasi kita punya fitur bluetooth Kita butuh nambahkan Di sini juga ada fitur bluetooth Bluetoothnya harus ditambahkan Di mana ya Connectivity biasanya komunikasi Nah ini dia ya Kita pakai aja bluetooth client Nah ini gimana nih gara-gara kebukaan ya Tutup-tutup grup-grupnya Nah ini bluetoothnya kita ambil teman-teman Klik dan drag Dia nggak akan tampil di sini Tapi nampilnya di bagian bawah Karena dia non-visible component ya Agar apa tadi Aplikasi kita memiliki fitur bluetooth Nah ini juga yang menjadikan biasanya Aplikasi yang udah kita install di HP Nanti butuh dikasih izin Ya karena aplikasinya nggak bisa langsung Dia butuh permission ya Butuh izin nantinya Teman-teman elu tuh Ijin untuk menggunakan fitur bluetooth Pada aplikasinya nantinya ya Nanti kita Barang-barang kita ini Coba Udah ditambahin di sini Namanya bluetooth client 1 Kita kembali lagi ke blocks Ini tadi elemen dari list pickernya Digunakan untuk menampilkan si bluetooth ya Bluetooth address and name Nah ini Bluetooth client 1 address and name Dengan seperti ini Nanti teman-teman setelah ngeklik tombol Ngeklik list pickernya Akan tampil perangkat-perangkat bluetooth Yang ada di sekitar HP-nya Teman-teman Yang sudah sempat di Ini ya Di apa namanya Di discovery Di cari di HP ya Nah perangkat-perangkatnya Nanti bisa tampil di sini Kemudian setelah Bisa nampilkan daftar list Ngapain lagi Kita kan akan memilih Memilih perangkat bluetooth Yaitu after picking Kalau after picking Berarti dia yang di set adalah Selectionnya Setelah itu kita akan pilih Itu selection Nanti dari daftar Kita akan pick salah satu Agar HP-nya connect kemana Setelah kita selection Selection di Dia harus connect ya Dengan perangkat yang kita pilih Jadi Dia harus bisa connect Connect Nah ini pakai connect address aja Selection connect address-nya kemana? Ke list picker yang kita pilih Ya list picker selection Yang ini Jadi nanti Dia bisa HP kita Connect ke perangkat bluetooth Yang kita pilih Itu akan butuh waktu Gak usah di klik-klik terus Jika Agak lama Karena HP-nya kan lagi proses Koneksi ke perangkatnya Jadi sabar ditunggu Ketika sudah connect Nanti akan kembali lagi Ke tampilan Awalnya Oke selanjutnya Kita mau kirim data ya Kirim datanya dengan menekan tombol Tadi ya Setelah ini sudah connect HP dengan perangkat kita Contohnya SP32 Atau teman-teman yang pakai modul bluetooth Ya connectnya ke HC05 atau 06 nya Selanjutnya Dari aplikasi kita mau perintahkan Dengan mengirimkan Menekan tombol Nah ini ya Tombolnya namanya B on relay Di bagian atas ada When click Diambil Ketika Tombol B on relay Diklik Maka dia akan Mengirimkan data Lewat bluetooth Jadi di bluetooth Client 1 Dicari lagi Ini send Send data nih Cari ini Nah send text aja Ketika di klik tombol B on relay send text Text apa yang mau dikirimkan Nah cari di text ini Ya Nah ini protokol atau aturan Yang kita bikin sendiri teman-teman ya Contoh Aku mengirimkan gini On Aku kasih karakter Nah gitu Karakter belakangnya ya Sebagai akhiran data Selanjutnya Untuk Tombol Off Sama kayak gitu Cuma datanya aja kan yang berbeda ya Terus ke bluetooth client 1 Send D Text Disini kita kasih Off Dan akhiran data Besar kecilnya terserah ya Yang penting nanti Di pengaturannya itu Di microcontrollernya Di pemrogramannya Kita yang atur ya Nah ini besar kecilnya bebas Oke kalau udah selesai teman-teman Kita akan belajar Untuk menginstall Aplikasi yang sudah kita bikin Di app inventor Install di app ya Download dulu di app Kemudian install File yang udah kita Download tersebut Oke terus Diklik disini Di build dan android app Ditunggu sejenak Disiapkan appnya Nanti dia akan Scan code ya Scan code Ini aku pengen Pengen share screen di hape juga ya Oke itu udah Nanti muncul Yang mau download di komputer Silahkan Di download di komputer Terus Desain manual Misalnya ke hape itu juga bisa Sederhananya Yaudah teman-teman Pakai QR code scanner aja Di hape ya Scan ini Nanti dia akan Dikasih linknya Ini aku mau Scan Tapi aku mau share screen Dari hape ya Ini aku mau Share screen hape Sebentar Pindahin dulu Pindahin dulu Oke berhasil Terscan Kemudian langsung Diarahkan ke browser Dan dia langsung minta Download Kita unduh aja Oke install Nah ini beberapa Hape agak beda Mungkin ya Diikuti aja Sesuaikan dengan Ini teman-teman Dia minta pindah Ya kita pindahin dulu Install Pindahinnya sudah Pindahinnya sudah sukses Buka Ini dia Nah kok berantakan Gitu ya Nah ini dia Kadang butuh adjust Teman-teman ya Jadi tampilan yang Muncul tadi itu Di desain kita Tidak selalu sama Hasilnya dengan disitu Tergantung juga Dari resolusi Hape kita Ya jadi nanti Butuh disesuaikan Oh ini berarti Antara label Antara label Antara perintah on Perintah off Sama Pilih bluetoothnya Ini butuh jarak Ini kayaknya ya Nah ini bisa kita Akalin nih teman-teman Kalau gak cocok Seperti ini ya Aku Jadi kurang lebih Seperti itu ya Caranya untuk Menginstall ke hape Ya teman-teman Melengkapi sedikit lagi Untuk ketampilannya Gak cocok Sama hapeku nih Oh sebentar Dismiss Nah disini Butuh semacam Pemisah Pemisahnya kasih label Aja gini Nah ini biar berjarak Teman-teman Nah Kan jadi berjarak Tapi nanti muncul Down textnya Gampang Ini tinggal di Dijadikan sesuai Dengan latar belakangnya Nah gitu ya Itu nanti dia Nah tidak akan tampil Tapi kita dapat jaraknya Oke kita tes Again Nah Wah kok bolak-balik nih Nginstall Gak apa-apa Ini teman-teman lagi belajar ya Gak apa-apa dulu Juga langkahnya sederhana kan Kita ulangi lagi Untuk share screen Untuk share screen di hp ya aney Yang Itu Okay Hi Mi You Day What Ini sudah sukses di scan, unduh, pasang, update, pindah aplikasi, biarkan dia pindah dulu sebentar. Install, buka, nah kayak gini, oh masih kurang ternyata teman-teman. Apa yang kurang? Ukuran tombolnya ini terlalu kecil untuk tulisannya, tapi ini sudah bisa ditekan-tekan. Nah, ya error dong ya, karena kita belum connect sama bluetoothnya. Gitu ya. Oke, ini ukurannya masih kurang oke, satu kali lagi nih teman-teman. Jadi ukuran ini nih teman-teman, tombolnya dia kurang gede. Yaudah, antara tulisannya dikecilkan, contohnya ini, misalnya kembalikan ke 15, dan ini kita juga atur 15. Ya, antara ini dikecilkan, dan ininya dibesarkan. Gak usah deh dua-duanya kita lakukan ya, kecilkan tulisan dia, ukurannya kita besarkan. Ukuran apa ini? Heiknya terutama. Ya, 30 piksel itu kekecilan di hapeku ya, jadi kubesarkan contohnya jadi 50 piksel. Nah, ini juga gitu. Ini 30-nya dijadikan 50. Nah, segitu tuh. Masih kurang lagi, gedein lagi nanti ya. Cukuplah kira-kira ya. Wah, masa kurang gede juga. Cukuplah kira-kira, kita tes dulu dah. Lanjut lagi, share screen dari hape. Kita lihat hasilnya bersama. Selamat menikmati. Kita unduh-unduh lagi, pasang, update. Jadi gak banyak aplikasi di sini ya, dia langsung update kok. Jadi yang sebelumnya ditubuk sama yang baru. Kalau di hapeku begitu. Install. Buka. Nah, lebih ganteng ya sekarang ya tampilannya. Jadi memang butuh penyesuaian dalam bermain. Aku pengen judulnya turun dong ya. Udah teman-teman kasih jarak nanti ya. Nah, di part ini kita membuat seperti ini. Desain, coding, sama sudah nyampe ke hape. Kita cek dulu di pilih bluetooth nih ya. Jadi di pilih bluetooth. Nah, ini teman-teman tidak melihat apa-apa isinya. Ya, biasanya begitu. Karena kita belum permisinnya, izinnya belum kita kasih. Jadi si aplikasi belum bisa mengakses bluetooth si hape. Jadi aplikasinya butuh kita kasih izin dulu. Terus jangan lupa kita nyalakan bluetooth. Nah, gitu ya. Bluetooth yang dinyalakan, kemudian izinnya kita berikan. Tadi bluetooth sudah nyala, sekarang izinnya. Nah, izinnya kita butuh lihat. Nah, ini aplikasi yang terakhir ya. Diklik, lama ada info aplikasi. Pendali perangkat BT. Nah, ini di izin ini. Tidak ada izin yang diberikan. Nah, ini harus kita setting. Perangkat di sekitar. Kasih. Izinkan. Oke, cuma gitu aja. Ini berarti sudah kita kasih izin, kita back. Back lagi. Back lagi. Kita buka aplikasinya. Oke. Kita pilih bluetooth sekarang. Kita mau lihat ada pilihan device bluetooth. Nah, ini dia. Ya. Berbagai macam perangkat bluetooth yang sudah pernah connect ke hape ya. Yang ada di sekitar hape kita. Nanti silahkan dipilih kalau sudah siap perangkatnya. Pilih perangkatnya yang lagi aktif. Mau dikonekkan kemana nih si hape. Terus kalau sudah connect, nanti bisa kirim on sama kirim off. Saat ini belum bisa. Oke. Karena belum ada perangkatnya. Memang ini part 1. Hanya untuk belajar bikin aplikasi Android-nya dulu. Semoga semangat belajar. Kalau ada pertanyaan silahkan komen teman-teman. Tunggu part-part selanjutnya dari proyek kita ini. Kau akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktifitas guys. Semangat belajar. Terima kasih telah menonton.